PKPU-nya tentang besarannya itu, tapi ada enggak misalnya asumsinya berapa gitu? Memang kalau bahasa regulasi, di pasal 280 sama 286 itu, 282, 284, 286. Jadi bahasa regulasinya adalah menyesuaikan dengan standar harga tertinggi di daerah terkait dengan itu. Maka oleh KPU sebenarnya... Harga tertinggi itu bagaimana mengasumsikan Pak Ramlin? Ya, oleh KPU kemarin kemudian membahasakan ini sebagai standar yang ada di daerah. Itu ada yang disebut dengan standar biaya umum. Misalnya? Misalnya ongkos transport di kota dari kelurahan ini ke lapangan berapa. Itu kan memang ada di peraturan daerah yang mengatur tentang standar biaya umum. Oleh KPU, memang untuk mengatur secara universal, secara nasional untuk nominal ini memang agak susah. Karena memang standar biaya umum daerah itu agak beda. Kalau misalnya di daerah, kalau kata Pak Hendrik tadi dengan, apa namanya, di Gorontalo sama Papua itu beda. Kalau di Papua itu untuk ongkos transportasi menggunakan pesawat. Karena tidak mungkin kalau orang memberikan, apa namanya, omkos transportasi 50 ribu. Tidak ada omkos dekoper 190, tidak ada. Jadi kalau itu orang-orang bapak nanti akan merontek kalau di batasi sebesar 50 ribu. Regulasi KPU itu kan selalu mengatur secara universal. Jadi nominalnya itu diatur. Nah ini yang mungkin kemudian ada sedikit ketelambatan tergat mengatur. Namun kalau kita bahasakan, apa namanya, kita pahami bahasa regulasi, bahwa disesuaikan dengan harga tertinggi, apa namanya, standar daerah. Nah, saya kira kalau semangat itu yang kita pakai, maka kita menggunakan standar biaya umum yang ada di peraturan daerah saja. Cuma kan kemudian KPU, Bawaslu, tetap harus berkoneksi dengan Bawaslu. Ini kemudian KPU juga, provinsi juga berkoneksi dengan KPU. Ini terkait dengan nominal ini, karena kita harus hati-hati dengan ini. Nah, sementara penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu juga, berharap kepada para pemilih untuk tidak menerima money politik. Nah, bisa saja hal ini menjadi alasan bagi caleg maupun pemilih untuk, ini kan hanya transportasi dan konsumsinya begini, hasil akumulasi, harga rokok misalnya Rp22.000, harga kue makan Rp30.000, dan kemudian transportasi Rp20.000, berarti sudah sekitar Rp70.000. Nah, bagaimana itu mengasumsikan hal itu? Apakah ini bukan money politik atau bagaimana? Ya, memang kalau kita bicara money politik ini memang agak risikan. Risikan ya, berlindung di situ itu. Ya, karena memang di situ memberikan, apa namanya, uang, akan terindikasi sebagai money politik. Jadi juga ada batasan-batasan barang yang kemudian sebagai, karena yang diberikan kan yang dibatasi bahan kampanye. Ya, apa yang terkait, apa namanya, topi, jilbab, dan sebagainya, yang memuat visi dan visi ya, kalau bahasanya regulasi. Nah, kemudian kalau kita ada uang-uang yang, apa namanya, secara nominal, kemudian terindikasi, itu harus setihan tinggal. Makanya, kemarin sebenarnya... Bahasanya ini hanya untuk konsumsi, untuk transportasi. Ada siasat, siasat kita untuk menghindar itu, bahwa untuk transportasi itu kita adakan kupon. Jadi, para peserta PNU nanti kalau untuk mengundang ini kita, ada beberapa SPPU yang kemudian memberikan kupon, transport, ini kan bukan dalam bentuk uang. Jadi, bisa digantikan dengan kupon. Begitu juga uang makan. Jadi, tidak dikasih uang sebenarnya. Jadi, dikasih uang saja. Jadi, itu kan memang diatur kalau makanan sama transportasi, PNU itu mungkin bukan dalam bentuk uang. Ada tambahan, Pak Hendrik? Ya, jadi memang dalam regulasi itu disebut secara spesifik bahwa untuk uang transportasi dan uang konsumsi itu boleh. Cuman memang batasannya itu yang sampai saat ini belum disepakati bersama, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, sesuai informasi memang beberapa daerah sudah menyepakati itu. Misalnya di Papua kemarin ada penyampaian favorit bahwa sudah itu, di Papua itu kalau tidak salah 300 ribu. Karena memang, dan itu kalau 300 ribu di Gorontalum itu sudah terlalu tinggi. Karena memang, makanya dia berbeda. Nah, memang sampai saatnya juga KPU, pertama KPU sudah punya niatan untuk membuat itu. Tapi lagi-lagi ini terkendala di Komisi 2. Saya kira ini Komisi 2 kan juga. Sementara Papua sudah melaksanakan hal itu, berarti belum serentak dong. Iya, memang ini ada kesepakatan lokal. Karena memang masih menunggu dari nasional belum ada, maka untuk mensiasat itu dibuatkan kesepakatan. Nah, ini kami juga dengan Bawaslu Air Provinsi memang sudah berapa kali kami membahas ini, di beberapa daerah kami diskusi, tetapi memang belum ada kesepakatan batasan tadi. Ada bocoran-bocoran enggak? Sudah pihak penyelenggara pemilu misalnya KPU dengan Bawaslu, berapa maksimal yang Pak Ramli? Kalau itu mungkin... Belum ada, kan ini sudah ada koordinasi dengan komunikasi, sudah ada komunikasi, koordinasi dengan pihak Bawaslu. Nah, kalau Papua sudah ada, kenapa Gorontala agak terlambat soal itu Pak? Kami sebenarnya merujuk ke SBU tadi. Kalau Bapak SPU mengatur 100 ribu atau 50 ribu, maka kita mau ngacu ke situ. Karena kalau misalnya SBU menstandarkan 50 ribu ongkos dari misalnya, dari apa namanya, kota utara ke lapangan Taroda, misalnya 50 ribu ongkos transport, kita kan tidak mungkin membatasi 100 ribu. Itu kan selebihnya itu menjadi mindak-mind politik. Kalau kita standarnya seperti itu ya, saya kira bayangannya seperti itu. Oh iya, iya. Tata-tata belum ada kesepakatan nominal juga. Memang sulit juga. Memang ini akan menjadi perdebatan juga kemudian. Dan ketika Bawaslu melakukan tindakan terhadap caleg yang melakukan itu, eh tunggu dulu. Ini kan transportasi. Ini kan konsumsi. Persoalan kita beli makanan atau beli bensin, itu kan hak mereka. Nah, sehingga pihak Bawaslu sulit juga untuk melakukan tindakan tersebut, saya kira. Pak, tapi kita tinggalkan dulu karena memang berwarna kesepakatan soal itu, kalau kita berdebat soal itu agak panjang juga soal itu tetap. Karena fokusnya di pemilih. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana partisipasi pemilih itu terhadap, meng-sukseskan pemilih berdaulat dan sehingga negara jadi kuat itu sendiri. Pak Ramli, biasanya sih, karena harus ada penyelenggara pemenuh sampai di tingkat KPPS, itu dilakukan penguatan-penguatan. Nah, penguatan tentu saja, BIMTEK dan sebagainya dilakukan kepada KPPS, termasuk KPPS penyelenggara. Terjadi ketimpangan atau misalnya penggelemahan suara itu, itu di tingkat, ada sinyalemen sementara, sinyalemen, itu pengelama-pengelama yang lalu, bahwa itu terjadi di tingkat PPK, PPS, bahkan di KPU, bisa dikatakan tidak. Bagaimana memastikan bahwa itu tidak terjadi, terjadi pengelompokan suara, apalagi sudah ada, dipegang oleh kepala daerah. Bagaimana itu Pak Henti? Dan itu pengalaman berapa tahun lalu, sehingga terjadi pemberontakan-pemberontakan oleh caleg yang jadi korban. Memang, ada mungkin kasus seperti ini, tapi untuk kami sebagai penyelenggara, kami bisa memastikan, untuk kali ini, atau juga misalnya untuk ke depan juga, akan kecil kemungkinan, bahkan mungkin sulit untuk melakukan potensi itu. Pertama, dalam undang-undang itu disebutkan, bahwa barang siapa yang tadi, melakukan, merubah hasil perhitungan, maka itu pidana. Sudah, itu kan biasa sajalah, bagaimana memastikan itu. Iya, betul. Walaupun regulasi disusun sebegian, itu bukan undang-undang seperti ini. Itu untuk memberikan terapi kepada penyelenggara kan. KPPS itu, honornya hanya Rp550.000. Iya, iya, iya. Nah, ini, mereka akan dipidana, paling minimal itu 6 bulan. Dengan, dengan konsekuensi, Rp6 juta. Atau, ada juga kelipatannya sampai Rp18 juta, Rp32 juta. Nah, sudah seberapa? Ini soal integritas. Nah, saya kira mereka, kami sudah mendekankan kepada penyelenggara kami, ini menjadi hina. Tujuh turunan Anda akan dikenal sebagai orang yang pernah melakukan kecurangan dalam pemilu. Bukan hanya Anda yang, bukan hanya pidana kurungan yang akan, apa namanya, tetapi juga, anak turunan Anda juga akan dicap seperti itu. Nah, itu soal moralitas, integritas. Soal teknis kami, KPU, sudah membuat, bagaimana cara untuk mengantisipasi itu. Pertama adalah, ada salah satu formulir yang itu bypass. Jadi, yang ditulis pada saat itu, ditulis pada saat itu, yang hasil di tele itu, itu kan disalin. Saat itu juga, selesai penulisan, itu langsung disampaikan ke KPU. Kami scan, kami upload pada saat itu juga. Jadi, seluruh dunia bisa menghasil, bisa menyaksikan hasil yang terjadi di TPS, saat TPS manapun. Misalnya, disitu ada perolehan secara total, misalnya ada 300. Maka, perjalanan baik dari TPS, ke PPK, KPU, bahkan sampai tingkat RI, kami bisa pastikan itu 300. Ketik, misalnya, ini kan tidak ada rekam di tingkat PPS, ada dari TPS, langsung ke PPK. Kalau misalnya di PPK ada perubahan, satu, dua surat-surat saja, semua orang bisa menyaksikan itu. Loh, kami pegang sekian, kok rekam di PPK ada perubahan? Ini pasti ada penjelasan. Kemudian juga, bayangkan, ini, C1 ini kan dipegang oleh, misalnya, ada 16 partai politik, ada 29 DPD, ada calon presiden, ada pengawas, ada yang diumumkan, ada yang bypass, ada yang direkap secara manual. Saya kira akan kecil kemungkinan, akan ada kesepakatan secara umum, kita merubah hasilnya. Saya kira, kemungkinan-kemungkinan itu akan kecil. Pak Ramli, ada enggak, antisipasinya jangan sampai, biasanya sih, kepala-kepala daerah, itu ikut campur, dalam hal ini misalnya, undang KPU, dan melakukan perhitungan di, di kantor, kepala daerah, atau bukan dilakukan perhitungan di KPU. Ada enggak seperti itu? Antisipanya seperti itu? Ada kan pernah kejadian hal, pernah kan kejadian hal seperti itu Pak Ramli? Memang kalau untuk, kalau saya menyambungkan tadi, memang kalau strategi kita, untuk tidak terjadi hal-hal yang kemudian, ada apa-apa yang campur tangan, kepad daerah katanya. Kita, kalau di divisi saya itu, divisi hukum, kita melakukan tindakan-tindakan preventif. Pertama dari rekrutmen KPPS ini, kita benar-benar, meseleksi, anggota KPPS ini, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang kemudian, berintegritas. Ini yang satunya, ini salah satunya. Kemudian, kami, sampai di tingkat KPU, KPU, membentuk tim pemeriksa, daerah, tim pemeriksa kompatan, terkait dengan penyelenggara, apa, pelanggaran, kode etik oleh penyelenggara-penilu. Nah, ini yang kemudian, menjadi tindakan-tindakan preventif. Terkait dengan masalah tadi, bahwa ada antifasi, karena kita memang di regulasi itu, kita tidak, tidak memberikan ruang, bahwa perhitungan suara itu, dilakukan di tempat lain, selain di KPU, atau PPK. Kalau perhitungan suara, mungkin di, di TPS, kemudian ada rekapikulasi, kemudian ada rekapulasi di tingkat kabupaten kota, kemudian ada rekapulasi di tingkat provinsi. Ini ada, secara berjenjang ini, diadakan di kantor KPU. Jadi tidak bisa, secara mana intervensi, apakah ada intervensi, atau campur tangan kepala daerah, soal itu? Kita memang dibatasi oleh regulasi. Ini terkait dengan integritas kita, terkait dengan ketidakberpihakan kita. Memang, apa namanya, pemerintah, tapi juga, regulasi kita tidak menyebutkan bahwa, ini bisa dilakukan di situ. Boleh. Tidak bisa. Oh, tidak. Bagaimana Pak Hendrik, memastikan integritas komisioner KPU itu sendiri, bahwa dia tidak akan memihak kepala calesnya. Biasanya begini, empama, Pak Hendrik, bersaudara dengan saya, Pak Hendrik adik saya, atau kakak saya, pasti dong, membantu saya. Bagaimana memastikan bahwa, integritas KPU itu tidak melihat adik, atau kakak, atau saudaranya. Betul, itu memang, kita juga sulit untuk menafikan, ada ingatan yang fungsi hal. Saya hanya sekedar mencontohkan, ada salah satu, komisioner misalnya, di satu daerah, jangankan merubah misalnya. Oh, dalam hal kampanye saja, dia dari gorut, anaknya ini komisioner, bapaknya ini, ada keluarganya yang calen. Mau satu mobil pun dia tidak mau. Oh, gitu ya. Ini sama-sama arahnya ke kota. Anaknya tidak mau. Ini yang, yang keluarganya tidak mau. Mendingan saya naik angkot, daripada naik semobil dengan bapak. Itu untuk menjaga, jangan sampai kelihatan di tengah jalan, oh, itu kok komisioner jalan, sama semobil dengan, dengan ayahnya, atau dengan saudara. Itu saking menjaganya, jangan sampai, akan menimbulkan tadi. Walaupun memang, tidak terjadi transaksi di situ, tapi kan orang akan melihat. Nah, kami juga secara, secara pribadi, kami juga akan mengumumkan, misalnya, kedekatan, misalnya saya punya keluarga dengan saya, kami membuat surat pernyataan, dan itu akan diumumkan ke publis. Oh, begitu ya. Seluruh komisioner KPL? Seluruh penyelenggaraan, PPK, PPS, kami akan membuatkan begitu, bahwa misalnya saya punya kedekatan dengan caleg A, B, C, D. Sehingga nanti, ketika ada urusan-urusan yang berhubungan dengan itu, maka bukan yang saya yang ditugaskan untuk situ. Orang yang lain. Misalnya Pak Ramli yang tidak punya hubungan dengan itu, maka Pak Ramli. Misalnya KPU, secara dalam pleno, tidak akan menugaskan saya, yang berhubungan dengan tadi. Ada ikatan emosional dengan saya. Ini juga salah satu antisipasi, menjaga jangan sampai ada, ada bisik-bisik yang tidak dihendakil kita bersama. Ya, sepertinya kita sudah di punjuk acaranya, sudah satu jam, lebih, bahkan mungkin ada hal yang bisa disampaikan kepada pendengar dan para netizen yang lagi, menonton pada malam hari ini. Silakan dulu dari Pak Ramli. Ya, pemirsa netizen yang ada di Si Antero Gurontalo dan pendengar Radio Karisma 90 FM, kami tidak henti-hentinya menggaungkan bagaimana cara masyarakat yang sudah bermusyara sebagai pemilih untuk menggunakan hak politiknya di pemilu serentak di 17 April 2019 ini. Untuk itu, kami berharap bahwa jangan golput. Ini harapan kami, jangan golput. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di Gurontalo. Kita raih prestasi kembali, yang kemarin 82 persen, kita bisa tinggalkan menjadi 90 persen. Sekali lagi, saya berharap bahwa semua masyarakat Gurontalo yang sudah berdaftar sebagai pemilih, dan sudah layak menjadi pemilih, gunakan hak pilih Anda di hari Rabu 17 April 2019. Terima kasih. Pak Hentik, silakan Pak. Mari kita cek daftar pemilih kita, kita pastikan kita terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga kita bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019. Mari kita bawa bondong-bondong menggunakan hak pilih kita, hak konstitusi kita, untuk bisa menentukan, bisa merubah, bisa mendesain masa depan negara, daerah kita ini, dengan cara kita menggunakan hak pilih. Mari kita menjadi pemilih yang cerdas, kemudian pemilu yang berintegritas, dan juga menghasilkan pemilu yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, maupun secara moral untuk kita semua. Ya, terima kasih. Pak Hendrik dan Pak Imran, Pak Ramli, yang sudah menemani dialog kita pada malam hari ini, dalam bincang-bincang soal pemilihan umum 2019, pada tanggal 17 April. Para pemirsa, para pendengar juga, Karisma Radia di mana saja berada, demikian bincang-bincang kami dengan, dua komisioner KPU Provinsi Gorontalo, yaitu Pak Hendrik Imran, dan Pak Ramli Jauh. Banyak hal yang kita dapatkan dari kedua komisioner ini, dan hanya persoalan waktu yang membatasi kita, kurang lebih satu jam, kita bincang-bincang tentang menghadapi pemilihan umum tanggal 17 April 2019, dengan tema pemilih berulat negara kuat.